Sampo Rasun, ketemu lagi dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang memilih baik, belum tentu baik Memilih baik, belum tentu baik Tapi sebelumnya, seperti biasa Jangan lupa, kopi ketika otak perlu inspirasi Luar biasa nikmatnya rasa kopi ini Salam Corona, kopi Jen Rokona Pada umumnya semua orang pasti menginginkan yang terbaik untuk hidupnya Yang namanya juga ingin, menginginkan Akhirnya dia memilih hal-hal yang baik saja Padahal dalam hidup dan kehidupan tidaklah seperti itu Meskipun kita memilih dalam kehidupan Tetap saja Tuhan yang berwenang menentukan hasilnya Manusia hanya memilih Manusia hanya bekerja, melaksanakan tugasnya, melaksanakan kewajibannya Tapi tentu final atau akhir dari semua itu Tetap saja Tuhan yang menentukan Meskipun diakui dan tidak diakui Eksistensi Tuhan itu ada dan nyata real Dalam kehidupan kita Hanya Akal pikir Perannya lebih dominan Daripada eksistensi Tuhan Sehingga dengan Dominannya akal pikir Cerdasnya manusia Semakin Tebal dinding Yang menghalangi Dan menjadi sekat Antara Tuhan dengan Dirinya Jadi sebetulnya Tuhan itu kenapa menciptakan manusia Itu sebagai kolifah Kolifah itu adalah pengganti atau wakilnya Sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan Itu diwakilkan kepada manusia Tuhan menitipkan alam Benda, tumbuhan, hewan Dan jasmani Dititipkan kepada manusia Sebagai wakilnya Tapi Kebanyakan Manusia karena merasa Paling hebat Akhirnya berlaku Semenang-menang Terhadap alam Terhadap binatang Sehingga mereka tidak diberi space Atau tidak diberi tempat Tidak diberi ruang Semua tempat Dikuasai oleh manusia Sehingga alam pun menjadi rusak Sehingga Habluminang alam pun rusak Habluminang as pun rusak Karena manusia terus berlomba-lomba Menjadi yang terbaik Menjadi yang terhebat Padahal Kalau kita kembali Berasa diri Itu sesuatu yang Tidak adil Kalau kita masih Membandingkan diri kita Dengan orang lain Karena setiap diri Memiliki keunikannya Masing-masing Janganlah engkau Membandingkan dirimu Dengan siapapun Karena Tuhan Menciptakan Setiap diri itu Tidak ada yang sama Bahkan yang kembar Sekalipun Tetap beda Inilah keunikan Tuhan Jadi Tuhan itu Memang menciptakan manusia Dengan perbedaan Dan agar manusia Mencintai perbedaan Dan menerima perbedaan Bukan malah mencelah Bukan malah mencibir perbedaan Seperti misalnya Ada orang yang sumbing Atau orang yang Misalnya kakinya Cingkat atau apa Banyak yang Akhirnya jadi Bahan bullying Bahan hinaan Bahan lecehan Atau misalnya Mukanya jelek Atau apa Dihina Padahal Baik atau buruk Itu semua ciptaan Tuhan Jika kita menghina Hal yang kita anggap Tidak sempurna Lalu apa Kesempurnaan manusia Jadi kalau kita menghina Ciptaan Tuhan Sama saja itu menghina Penciptanya Misalnya ada orang yang Kurang sempurna gitu Dalam Fisiknya Kita hina Kita bullying Body shaming Disebutnya Menghina kepada Struktur atau body Atau tubuh Misalnya gendut lah Atau misalnya Buruk rupa Lalu kita hina Berarti kita menghina Penciptanya Menghina Tuhan Karena baik Atau buruknya sesuatu Bukan apa yang kita pandang Bukan apa yang kita lihat Kadang orang Kalau disuruh Disuruh memilih Kebanyakan orang Hanya memilih Yang baiknya saja Disuruh memilih Sehat atau sakit Miliknya sehat Disuruh memilih Baik atau buruk Pasti memilih Baik Disuruh memilih Malaikat Atau iblis Pasti memilihnya Malaikat Disuruh memilih Surga dan neraka Pasti milihnya surga Jadi kebanyakan orang Hanya memilih Yang baiknya saja Menginginkan yang baiknya Dia tidak mau Menerima yang buruk Padahal baik dan buruk Semuanya dari Tuhan Tidak ada Kesempurnaan Tanpa Kecacatan Istilahnya ada orang Jelek Bagaimana orang disebut Ganteng atau cantik Kalau tidak ada orang jelek Semuanya saling melengkapi Tapi kenapa Kita malah memandang Sebelah mata Melihat orang buruk Lupa misalnya Dianggap hina Melihat orang yang ganteng Dan cantik Jamar sempurna Padahal cantik Ganteng Itu bukan masalah Wajah Bukan masalah Apa yang terlihat Di luar Tapi yang lebih utama adalah Masalah ahlak Masalah api itu Percuma Ganteng Tapi Tidak berahlak yang baik Sama seperti wanita juga Pertumah cantik Kalau ahlaknya Tidak baik Tapi kebanyakan Orang hanya melihat Bagian luar Itu baru bagian luar Jadi kebanyakan orang Yang memilih Baiknya saja Sempurnanya saja Tidak mau menerima buruknya Begitupun dalam kehidupan Kebanyakan orang memilih Kaya Menyenjung orang kaya Tapi tidak mau Mendekat Atau bersahabat Dengan orang miskin Kaya atau miskin Bukan Istilahnya Bukan suatu hinaan Miskin itu Banyak orang yang miskin Tapi baik hatinya Dan jujur Tapi Memang Kenyataannya Kadang-kadang Kemiskinan itu sendiri Diciptakan oleh manusia Kadang-kadang Orang susah itu Karena memang satu Biasanya banyak mengeluh Banyak keinginan Terus Kurang bersyukur Kalau orang bersyukur Tidak mengeluh Pasti Akan Berubah Kehidupannya Tapi Kenyataannya Dalam kehidupan Ada pilihan Tapi pilihan Baik Tidak selalu Hasilnya baik Semua orang Pasti memilihnya baik Tapi Tidak selalu Hasilnya baik Ada hal yang buruk pun Tidak selalu Hasilnya buruk Mungkin kita Menjelah Menghina Orang yang susah Misalnya Karena susah Akhirnya Nekat Dia melakukan Mencuri Tapi karena Belum profesional Akhirnya ketahuan Sama warga Karena takut ketahuan Ia lari Petang-petang Di malam hari Terus tiba-tiba Dia jatuh Kedalam sumur Meskipun Tidak diketahui Oleh Orang Masyarakat Misalnya Setelah jatuh Kesumur Kakinya patah Lalu setelah itu Dia merasa Tersiksa hidupnya Kakinya patah Dan akhirnya Dia Bertekan Untuk mengubah Dan dirinya Bahwa dia tidak akan Mencuri lagi Karena dengan mencuri Ternyata Mengakibatkan Kecelakaan Pada dirinya Lalu setelah itu Dia Berubah Menjadi baik Dan akhirnya Berdagang Misalnya Dagang sayuran Atau apa Di pasar Artinya Dari keburukan Bisa Menjadi hikmah Untuk kebaikan Orang misalnya Dituduh Ini dan lain sebagainya Terus di penjara Setelah di penjara Lalu dia berubah Menjadi baik Atau bertengkat Menjadi baik Jadi jangan pernah Menghakimi sesuatu Dari baik Dan buruk Bisa jadi Orang yang buruk Masa lalunya Di masa depannya Dia akan menjadi Lebih baik Dan bisa mengubah Dirinya Dan keadaan Di sekitarnya Tapi bisa jadi Orang yang dianggap Baik Menurut Kebanyakan umum Adalah hal buruk Yang menggiring Orang pada Kejahiliahan Kita selalu Memandang Segala sesuatu Bukan dari rasa Tapi dari pikir Baik dan Bernarnya Sesuatu Dari pikiran Sehingga Banyakan orang Akhirnya Memilih baik Oh saya memilih baik Kalau disuruh Milih surga neraka Milih surga Kalau disuruh Untuk milih Baik dan jahat Milih baik Kalau disuruh Untuk milih Sehat dan sakit Milih sehat Adalah hidup ini Seperti berada Di atas Sultas tali Kita berjalan Dari satu gedung Ke gedung Di atas Sultas tali Lalu Menggunakan tongkat Jadi Bukan Milih Benar Atau Salah Milih Sehat Atau Sakit Milih Siang Atau Malam Tapi Keduanya Harus Diterima Karena Ada kalanya Ketika kita Memilih Baik Hasilnya Belum Tentu Juga Baik Disinilah Kita Yakin Bahwa Ada peran Lain Dalam Kehidupan Kita Di luar Nalar Di luar Apa yang kita Pilih Menurut Pikiran Kita Jadi Jangan Selalu Kita Merasa Wah Saya Memilih Orang Baik Aja Ada kalanya Ketika Ada orang Memilih Baik Tuhan Juga Tidak Langsung Menerimanya Begitu Saja Tapi Mengujinya Dengan Kesabaran Ada kalanya Orang Merasa Berdosa Aku Tidak Layak Menjadi Orang Baik Tidak Bisa Dikategorikan Soleh Tapi Ketika Kita Benar Benar Menyerah Surrender Ternyata Kasih Tuhan Itu Melebihi Daripada Penghakiman Kita Jangan Menghakimi Diri Sendiri Apalagi Menghakimi Orang Lain Karena Apa yang Kita Pilih Itu Baru Menurut Pikiran Kita Menurut Kehidupan Kita Hasilnya Memilih Baik Belum Tentu Baik Jadi Jalani Saja Kehidupan Ini Dengan Sabar Tawakal Dan Ikhlas Jangan Pilih Pilih Karena Kita Memilih Baik Akhirnya Ketika Ada Keburukan Kita Tidak Mau Nerima Karena Kita Ingin Memilih Bersih Ketika Ada Sampah Kita Tidak Mau Membersihkan Ada Bagaimana Ada Kebersihan Kalau Tidak Ada Kekotoran Kalau Kita Hanya Memilih Baiknya Saja Hanya Memilih Bersihnya Saja Akhirnya Kita Malas Untuk Menyingkirkan Kotoran Atau Membersihkan Kotoran Karena Milinya Bersih Saja Karena Milinya Baik Saja Tidak Mau Mendekat Dengan Hal Hal Yang Kotor Padahal Untuk Menjadi Bersih Ya Saya Juga Di Belakang Ini Ada Tebing Bekas Tumpukan Sampah Akhirnya Saya Harus Bergumul Dengan Kotoran Kotoran Itu Dari Situ Saya Belajar Oh Ternyata Untuk Memilih Bersih Kita Harus Ikut Kecemplung Kedalam Kotoran Tidak Selalu Sesuatu Yang Bersih Itu Hasilnya Bersih Tidak Selalu Sesuatu Yang Suci Itu Hasilnya Suci Bahkan Mutiara Suja Mutiara Saja Asalnya Dari Lumpur Yang Kotor Mas Saja Dari Tanah Berlian Apapun Asalnya Dari Kekotoran Jadi Tidak Jangan Menicinkan Sebelah Mata Hanya Karena Ingin Suci Harus Bertempat Di Tempat Suci Akhirnya Tidak Sedikit Ada Orang Yang Memahamkan Bab Kesucian Dengan Akalnya Katanya Karena Tubuh Kita Harus Suci Tidak Boleh Makan Daging Itu Konyol Padahal Tubuh Kita Terdiri Dari Daging Tubuh Sendiri Kita Terdiri Dari Daging Tulang Dan Darah Bagaimana Mungkin Ketika Ada Orang Yang Berpendapat Untuk Mencapai Bab Kesucian Harus Menghindari Makan Daging Kan Itu Konyol Itu Konsep Konsep Yang Diciptakan Oleh Pikirannya Sendiri Padahal Tubuhnya Sendiri Terdiri Dari Tumpukan Daging Dan Darah Bagaimana Mungkin Menolak Makanan Makanan Yang Bersifat Daging Katanya Begini Katanya Begitu Padahal Dengan Dia Menolak Seperti Itu Lalu Menghinakan Orang Orang Lain Yang Memakan Daging Itu Sendiri Sudah Kekotoran Itu Sendiri Sudah Rusak Mentalnya Akhirnya Keinginan Baik Menurut Akal Baik Belum Tentu Baik Menurut Tuhan Menurut Akal Bahwa Kesucian Itu Tidak Boleh Makan Daging Tapi Kenyataannya Malah Dia Merasa Suci Dan Menghinakan Orang Orang Yang Masih Memakan Daging Itu Apa Yang Kita Pertikir Baik Belum Tentu Baik Jadi Kebaikan Dan Keburukan Bukan Sesuatu Yang Kita Pilih Baik Lalu Hasilnya Baik Ya Sama Seperti Kita Berjalan Di Atas Utas Talib Milih Baik Atau Buruk Milih Surga Atau Neraka Milih Terima Terima Bagaimana Kita Merasakan Nikmatnya Sehat Kalau Tidak Sakit Bagaimana Kita Merasakan Nikmatnya Senang Kalau Tidak Pernah Susah Bagaimana Kita Merasakan Nikmatnya Bersih Kalau Kita Tidak Pernah Merasakan Kotor Jangan Merasa Bersih Lalu Menteorikan Kebaikan Kebaikan Menurut Paham Pikirannya Tidak Boleh Makan Daging Itu Ya Biasa Saja Kalau Sebagai Manusia Namanya Manusia Terdiri Dari Daging Tumpukan Daging Dan Darah Ya Kita Juga Masih Membutuhkan Daya Daya Hewani Jadi Bukan Dihilangkan Daya Hewani Itu Tapi Dikendalikan Nah Sama Seperti Saya Ingin Bersih Lingkungan Di Rumah Saya Ya Saya Juga Harus Kotor Kotoran Untuk Membersihkan Kotoran Tersebut Artinya Jangan Takut Kotor Kata Iklan Rinso Juga Ya Jangan Takut Kotor Kalau Kita Ingin Dapat Makna Dari Kebersihan Jadi Apa Yang Anda Inginkan Suci Belum Tentu Suci Apa Yang Ingin Apa Yang Ingin Anda Supaya Anda Baik Belum Tentu Baik Jadi Jangan Terlalu Memaksakan Kehidupan Menurut Persepsi Akal Menurut Persepsi Pikiran Jalani Saja Yang penting Kita Berusaha Tapi Jangan Terlalu Berharap Baik Itu Hasilnya Baik Ada kalanya Kita Bekerja Untuk Sesuatu Yang Baik Tapi Hasilnya Buruk Ada kalanya Saya Menyampaikan Seperti Ini Banyak Tidak Tidak Sedikit Kan Orang Malah Membenci Saya Tidak Sedikit Malah Orang Nggak Suka Dan Malah Mempitnah Dan Menghasut Saya Artinya Apa yang Kita Lakukan Baik Tidak Tidak Selalu Dipandang Baik Dan Tidak Selalu Hasilnya Baik Tapi Selama Kita Masih Hidup Tetap Saja Kita Harus Berbuat Dan Berusaha Jadi Jangan Selalu Memilih Yang Baiknya Saja Kita Juga Harus Bisa Menerima Yang Buruknya Nah Disitulah Yang disebut Kebijaksanaan Jadi Kebijaksanaan Adalah Tidak Memilih Salah Satunya Keduanya Diterima Dengan Ikhlas Sabar Dan Tawakal Tidak Mencibir Hanya Karena Misalnya Dia Bergaul Dengan Orang-orang Kaya Dia Tidak Mau Bergaul Dengan Orang Miskin Hanya Karena Dia Bergaul Dengan Orang-orang Pinter Tidak Mau Bergaul Dengan Orang Bodoh Tidak Seperti Itu Tuhan Meliputi Baik Atau Buruh Hanya Saja Kalau Anda Ingin Kaya Hinggar Sifat Mengeluh Dan Banyak Keinginan Karena Orang-orang Kaya Itu Jangan Tidak Pernah Mengeluh Orang Sukses Bukan Berarti Orang Tersebut Tidak Pernah Mendapatkan Kesusahan Hidup Hanya Ketika Mereka Mendapat Kesusahan Hidup Dia Tidak Pernah Menceritakan Kesusahannya Kepada Orang Lain Kenapa Dia Tetap Dalam Kemiskinan Dia Sering Menceritakan Kesusahannya Kepada Orang Lain Sering Mengeluh Dan Tidak Bersyukur Terus Kalau Diberi Hati Suka Minta Jantung Banyak Keinginan Itulah Yang Membuat Dia Tetap Miskin Maka Rubah Sifat Sifat Seperti Itu Bukan Karena Benci Saya Terhadap Kekotoran Sifat Sifat Itu Tapi Karena Memang Saya Pernah Melalui Sifat Sifat Kotor Seperti Itu Tidak Mungkin Orang Menjadi Bersih Kalau Tidak Pernah Kotor Saya Juga Rumah Tidak Mungkin Tiba Tiba Begitu Saja Bersih Asalnya Kotor Di Belakang Juga Banyak Sampah Asam Cuman Karena Saya Berani Turun Kedalam Kotoran Itu Akhirnya Bisa Menjadi Bersih Jadi Kesucian Tidak Selalu Harus Suci Ada Kalian Kita Harus Berani Untuk Masuk Dalam Kotoran Jadi Jangan Menganggap Bahwa Kalau Kita Ingin Suci Tidak Boleh Makan Daging Dan Sebagainya Itu Kan Cuman Konsep Akal Cuman Teori Yang Hasil Ciptaan Pikirannya Padahal Tubuh Itu Juga Bagian Dari Daging Dan Darah Jangan Selalu Menginginkan Kebaikan Kesucian Menurut Konsep Pikiran Ya Jalani Saja Kita Sebagai Manusia Tujuannya Kan Untuk Jadi Manusia Bukan Untuk Jadi Dewa Ke Tuhan Ya Jadi Manusia Saja Kalau Nantuk Ya Tidur Kalau Lapar Ya Makan Kalau Hous Ya Minum Kalau Merasa Bodah Ya Belajar Kalau Merasa Susah Ya Bekerja Dan Jangan Ngeluh Dan Jangan Banyak Permintaan Dan Keinginan Bekerja Saja Kita Hanya Disuruh Untuk Menjalankan Kewajiban Tapi Banyak Orang Yang Menuntut Haknya Padahal Kewajibannya Belum Ditunaikan Maka Jangan Selalu Berpikir Memilih Yang Baik Hasilnya Selalu Baik Ada Kalanya Kita Menerima Dan Ikhlas Menerima Keburukan Dan Kalau Kita Merasa Suci Berarti Kita Sudah Kotor Tapi Kalau Kita Merasa Kotor Maka Kita Akan Terus Memperbaiki Diri Jadi Jangan Merasa Baik Atau Jangan Hanya Memilih Baiknya Saja Kita Harus Bisa Menerima Buruknya Juga Kadangkala Dalam Kehidupan Ini Kita Memilih Baik Hasilnya Buruk Kita Tetap Berbuat Baik Kadang-kadang Banyak Orang Yang Mempitnah Dan Menghasut Ya Kita Harus Terima Apa Adanya Dan Tidak Boleh Membenci Mencibir Atau Merendahkan Orang Lain Karena Semua Makhluk Dimana Tuhan Adalah Anak-anaknya Jelas Tuhan Pasti Menyayangi Semua Makhluk Cipta Jadi Kalau Kita Mencibir Salah Satu Makhluk Cipta Berarti Kita Mencibir Tuhan Kalau Kita Merendahkan Hanya Kita Memandang Rendah Dari Menurut Pikiran Kita Berarti Kita Telah Merendahkan Tuhan Itu Sendiri Dan Merendahkan Diri Kita Sendiri Hargailah Dirimu Sendiri Dengan Tidak Merendahkan Orang Lain Jangan Menyuruh Menyuruh Orang Lain Jangan Banyak Permintaan Kalau Dikasih Hati Jangan Minta Jantung Hargailah Dirimu Sendiri Dan Terimalah Apa Adanya Hidup Jangan Banyak Pilihan Jangan Banyak Keinginan Pengen Baiknya Saja Tidak Menerima Buruknya Itu Juga Egois Pengen Surga Pengen Hidup Enak Tapi Tidak Mau Menerima Buruknya Itu Egois Juga Itulah Ego Yang Tidak Kita Sadari Banyak Orang Memilih Baik Sebetulnya Itu Ego Atau Keinginan Nafsu Jadi Memilih Baik Tidak Selalu Harus Baik Hasilnya Maka Jadilah Orang Yang Bisa Menerima Hidup Apa Adanya Dengan Sabar Tawakal Dan Ikhlas Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Hari Ini Semoga Menjadi Inspirasi Bagi Kita Semua Dan Jangan Lupa Untuk Kopi Ketika Otak Perlu Inspirasi Sampai Jumpa Lagi Di video Video Berikutnya Sampurasun Sampurasun Sampasun 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 ya makan dulu, makan siap